oke ini cara change stitch yang kedua ujungnya ini agak dipanjangin jadi mungkin dua kali ini dua kali kilannya tangan nah segini mungkin nah dua kali ini panjangnya 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 dua kilan tangan dua jangka tangan kita panjangnya kurang lebih sisain dua jangka tangannya kita pokoknya panjangnya kurang lebih segitu terus nah yang dipegang ini ya kan dua jangka itu kita kasih tanda disini ini yang kita pegang terus ini yang kita lilit dua kali nah tandanya ini tetap disini nah ini yang dipegang kita pakai langkah pertama dulu ngunci jadi tetap harus dikunci dulu satu aja ya kuncinya oke saya pakai 6 tunggu tuker yang 5 saran jangan keliru yang 6 ya turun nah dikunci dulu oke kalau sudah dikunci kuncinya dipegang ini dipegang pakai ini pakai sorry kok gak bisa fokus ya dia ya satu kali aja ngunci dulu terus dipegang sama jempol terus dipegang sama jempol kunciannya pakai tangan yang pegang HP ini sama sama cuman kan kita ujungnya ini panjang nanti ujung yang panjang ini kita mau kita pakai eh keliru ya saya kalau gak ujung yang panjang itu yang ini nah ini yang benang yang sebelah kiri ini benang yang nyambung ke ini ke jalinan benangnya kita pegang oke kunciannya ini benang sisanya panjang ya oke terus ini kita pegang dulu kunciannya ini dipegang pakai tangan yang ini ya tangan kanan ya terus ini yang sisanya benangnya itu dililitkan di hakpennya sekali aja nah terus kita pegang seperti ini jadi masuknya langsung dua nah terus dinaikkan ke atas lagi jadi dia lebih tebal nanti hasilnya baru masukin oke ulangin lagi sampai kunciannya aja dulu ya oke ini kuncian pertama ini kuncian pertama ini kuncian pertama terus dipegang sama telunjuk dan jempol tangan kanan kemudian ini kita lilitkan ke hakpen sorry satu aja nah sehingga ada dua kalau dipegang ini ada dua satunya satunya dari sisa benang kemudian kita kita change stitch aja tapi dia langsung masuk dua lubang ini nah pegang lagi pakai tangan kiri dililit lagi jadi koordinasi ini ini bagus untuk latihannya dokter bedah syarab ini langsung sampai ini sampai ini sampai apa sampai 10 aja berhenti selalu ya tiap kali dia mau nge-hook chain stitch satu yang sisa benangnya dinaikkan satu ini dibuat biasanya ini dibuat dasarnya dasarnya crochet di awal kalau yang satu tadi biasanya dia terlalu kecil jalinannya jadi gak kokoh kalau dirangkap dua seperti ini dia jalinannya jadi lebih kokoh oke ini saya jadi berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang 1 lagi 10 jadi caranya menghitungnya itu terhadap ini caranya menghitung nanti nanti diulangi lagi caranya menghitung yang dihitung ingat kemarin kita sulam bikin chain stitch kan nah yang dihitung ininya yang bentuknya kayak chain stitch itu disulam sama aja sebetulnya cuman proses bikinnya beda nah ini yang dihitung oke miss ulangi lagi ya sampai di kunciannya aja